Sepertinya, masa pesta dan kegembiraan Ajang Pilpres bakal segera berakhir. Khususnya buat Caimin, buat Gus Muhaimin Iskandar. Tampaknya nih, awan akan berubah mendung dan kemudian kemungkinan menjadi badai dahsyat bagi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Kabarnya nih, partai yang dipimpinnya kini sudah berada dalam bidikan. Partai PKB sudah berada dalam terkaman. Isu yang santer beredar nih, PKB akan segera diambil alih oleh kubu pendukung Presiden Jokowi. Konon, PKB bakal diambil alih oleh jajaran pemimpin pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pengambil alihan PKB ini santer terkait dengan rencana besar Pak Jokowi untuk membangun koalisi permanen seperti barisan nasional di Malaysia. Setelah Partai Golkar dan PAN masuk ke kantongnya, giliran partainya warga Nahdliin itu yang konon bakal dimasukkan juga ke dalam portofolio. Dengan menggabungkan tiga partai ini, kekuatan Pak Jokowi di parlemen mendatang akan menjadi sekitar 33 persen. Dia akan menguasai sepertiga dari parlemen, sepertiga dari DPR RI. Makanya proyek pengambil alihan PKB ini menjadi sangat krusial. PKB sendiri diprediksi bisa menyumbang hingga 11 persen suara di parlemen mendatang. Kalau Pak Prabowo mau bertahan dari tekanan koalisi permanen ini, maka dia harus bisa menggabungkan lima partai, yakni Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PDI Perjuangan, dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Semuanya harus menjadi satu kesatuan yang kuat. Sudah pasti ini sebuah tantangan yang nyaris mustahil bisa diwujudkan oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Di sisi lain, Pak Jokowi ini juga sudah mengunci posisi Pak Prabowo dengan menempatkan anaknya, yakni Gibran, di kursi wakil presiden. Pak Prabowo dalam posisi terkunci. Kondisi sekarang ini jadi benar-benar rumit buat Pak Prabowo. Nah, buat mewujudkan kekuatan menguasai sepertiga dari parlemen itu, Pak Jokowi perlu segera mengakui sisi PKB melalui proksi-proksinya. Dan, kabarnya nih, ini kabar yang mulai santer terdengar ya, Cak Imin memang akan segera disingkirkan menggunakan kasus hukum yang selama ini menyanderanya di KPK. Bisa jadi? Bisa jadi loh ya. Cak Imin akan dijebloskan ke penjara untuk kasus hukum yang terjadi belasan tahun silam. Nah, gimana? Sadis kan? Sangat ramat sadis kan cara main dan intrik politik di tingkat paling atas ini? Belum lama ini, Cak Imin terlibat silang pendapat yang keras dengan saudaranya sendiri, yakni Gus Ipul, Gus Saifulah Yusuf, Sekretaris Jenderal dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, alias Sekjen PBNU. Padahal Gus Muhaimin dan Gus Ipul ini sebetulnya masih saudara dekat. Gus Muhaimin dan Gus Ipul sama-sama cicit dari tokoh besar Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Bisri Syamsuri. Kiai Haji Bisri Syamsuri adalah pendiri pondok pesantren Denanyar di Jombang. Dia adalah kakek dari Gus Dur juga, kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden keempat kita dari pihak ibu. Kiai Bisri punya beberapa anak. Selain ibu dari Gus Dur, ada juga Muasomah yang menikah dengan Kiai Haji Hasbullah Salim. Pasangan ini memiliki beberapa anak. Di antaranya ada Solihati dan Muhasonah. Mereka adalah sepupu dari Gus Dur. Solihati menikah dengan Kiai Haji Yusuf Holil dan mereka punya anak bernama Saifulah Yusuf atau Gus Ipul. Sementara itu, Muhasonah menikah dengan Kiai Haji M. Iskandar. Pasangan ini dikariwonyai enam anak. Salah satunya adalah Muhaymin Iskandar. Jadi, praktis Chaimin dan Gus Ipul ini sebetulnya adalah sepupu dekat. Mereka ini sama-sama keponakan dari Gus Dur. Tapi sekarang, secara politik mereka ini bersebrangan. Mereka kini ada dalam kontestasi memperebutkan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Di Tenggerai, melalui Gus Ipul inilah, Pak Jokowi akan mengambil alih PKB. Dugaan ini dipicu oleh silang pendapat keras diantara Gus Ipul dan Chaimin belum lama ini. Gus Ipul bilang kalau PKB harus kembali ke NU. Sedangkan Chaimin menyindir Gus Ipul sebagai makelar. Awal mulanya, pasca pencoblosan Pilpres 2024 lalu, Gus Ipul ini menyampaikan kalau PKB seharusnya kembali ke jalan yang benar. Menurutnya, PKB seharusnya bersama PBNU menyejukkan suasana. Gus Ipul bilang seperti ini, kembalilah ke jalan yang benar, yakni jalan yang sesuai dengan Nahdlatul Ulama. PBNU sudah menerima dan marilah kita sama-sama menghormati hasil pemilu. Kalau PKB mengaku partainya NU, ya mari bersama PBNU menyejukkan suasana. Gus Ipul juga meminta elit PKB supaya meminta nasihat kepada Rais Am dan Ketua Umum PBNU mengenai langkah perpolitikan ke depannya. Menjawab pernyataan sepupunya ini, Chaimin membalas. Chaimin meminta para kader dan relawan Paslon 01 buat mengabaikan pernyataan Gus Ipul. Di akun Twitternya, Chaimin berkicau begini, Selamat pagi para pejuang perubahan. Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Dia kemudian menyebut Gus Ipul sebagai makelar. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul mengatasnamakan NU. Padahal cuma makelar. Begitulah kata-kata Chaimin dengan keras. Kata-kata Chaimin ini mungkin memang bukan tanpa dasar. Sudah jadi rahasia umum kalau Gus Ipul ini sebagai sekjen PBNU tidak bersikap netral di Pilpres kemarin dan sering mempromosikan pasangan Prabowo Gibran. Padahal sudah menjadi komitmen PBNU untuk bersikap netral di Pilpres kemarin. Bisa jadi adu pernyataan di antara dua sepupu ini, di antara Chaimin dan Gus Ipul ini adalah babak awal dari perebutan PKB ke depan. Upaya Gus Ipul dengan dukungan Pak Jokowi tentunya, buat merebut PKB adalah langkah penting dalam mewujudkan impian Pak Jokowi membangun koalisi permanen yang kuat, yang menyatukan Gokar, PKB, dan juga Partai Amanat Nasional. Tapi sudah pasti, dengan kelihayannya berliuk-liuk di antara celah-celah politik di tanah air, Chaimin nggak akan mudah untuk ditaklukkan. Apalagi di pemiliu 2024 ini, Chaimin sukses mengangkat suara PKB dan menjadikannya Partai Empat Besar di Parlemen. Cuma kalah dari partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Jadi, gimana nasib PKB ke depan? Apakah Pak Jokowi bakalan sukses mengakuisisi partainya kaum Nahdliin tersebut? Atau apakah upaya Chaimin merapat ke Gerindra, partainya Pak Prabowo, bakal sukses mempertahankan posisinya? Ini menarik. Ini sangat-sangat menarik buat kita amati kelanjutan ceritanya dan juga kelanjutan persetruannya.